Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Widih, udah masuk Agustus tahun 2020. Kalian mesti ingat ya, tahun kemarin di bulan Agustus ada apa? Gosman, dan sekarang Gosman tahun tikus logam. Serem gak sih? Kira-kira apa aja yang kepengaruh ya dengan kondisi Gosman tahun tikus logam ini? Apakah cinta, ataukah karir, kesehatan, keuangan, ekonomi, atau yang lainnya? Ayo teman-teman, coba kira-kira apa ya yang bakal masalah di bulan Agustus ini? Tapi sih, kayaknya nih gara-gara pandemi COVID-19 Yang paling-paling terpengaruh dan agak-agaknya awal Agustus ini sudah berasa deh Apa yang bakal terjadi dan apa yang akan menjadi masalah? Yaitu, keuangan alias perekonomian. Nah, gimana ya kalau bicara masalah keuangan dan perekonomian? Dan rasanya ini dia nih yang menjadi masalah utang-utang atau investasi? Aduh, berat ya kayaknya kalau ngomongin masalah utang dan investasi. Bener gak? Kalau teman-teman nonton episode saya sebelumnya Tentang kondisi perekonomian setelah pandemi COVID-19 ini Tentunya teman-teman masih ingat bahwa tahun tikus berpeluang sangat naik-turun Seperti kondisi grafik di kalender Genie Feng Shui Dan juga kalau teman-teman tahu Sebenarnya setahu saya sih tahun tikus identik dengan masalah ekonomi Meskipun kita tahu bahwa siotikus itu adalah orang yang perhitungan Tetapi perhitungan kok bisa masalah ekonomi ya? Kenapa bisa begitu? Di sisi lain, tahun tikus biasanya identik dengan hutang-piutang yang jatuh tempo Bisa kita lihat juga sih sebenarnya tahun 2008 Dimana pada saat itu terjadi krisis ekonomi dunia Akibat apa? Akibat jatuh tempo hutang yang tidak sesuai rencana dan langkah kebijakan ekonomi yang salah Pokoknya nih berhubungan dengan tahun tikus hati-hati deh Masalah perekonomian dan investasi Nah ada sedikit masalah di tahun tikus logam yang lagi viral nih Yaitu perusahaan jasa keuangan dan investasi dengan inisial J Alias J titik 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 Nah itu sedang bermasalah karena mengalami investasi yang tidak benar Padahal kurang apa coba Perusahaan ini sangat-sangat terkenal Dan kejatuhannya lah kok ya di tahun tikus logam Tahun yang dimana yang di atas bisa turun ke bawah Jadi pokoknya teman-teman tahun ini harus berhati-hati Berhubungan dengan perencanaan ruangan Dan juga investasi Yang nanti akan berdampak pada kehidupan perekonomian Selain itu juga kita harus hati-hati terhadap masalah utang piutang nih Nah kayaknya berat ya topiknya ya Udah deh kita masuk aja Keramalan utang piutang dan investasi di tahun tikus logam Menuju kuartal terakhir Yaitu agustus, september, oktober, november, desember Yuk kita mulai aja Sio tikus Nah tikus ketemu di tahun tikus Kayaknya agak berat nih Jadi buat teman-teman siotikus yang punya hutang Jatuh tempo Di Agustus ini sebaiknya hati-hati ya Atur ulang hutang piutang Anda Supaya bisa terselesaikan dengan baik Dan sebaiknya jangan nambah hutang lagi deh Investasi masih boleh Asalkan investasinya itu melanjutkan hal yang lama Gak usah gede-gede, sedikit aja Sedangkan untuk Anda yang bersiap kerbau Memang juga sih tahun tikus logam ini agak berat sedikit Tapi nih kalau Anda gak punya hutang Bagus loh Jangan menambah hutang baru Kalau terpaksa kepepet banget Boleh lah Ambil sedikit hutang Tapi jangka waktunya ya Harus masuk akal Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama Kalau masalah investasi menurut saya Jangan dulu deh ya Sebaiknya tetap stabil seperti ini aja Waduh Sio macan Agustus ini tampaknya kalian sedang berat deh Jatuh tempo hutang-hutang kalian bisa membebani pikiran kalian Jadi kayaknya nih coba atur ulang pembayaran hutang-hutang Anda Dengan jangka waktu yang sedikit lebih panjang Tapi jangan kepanjangan dan jangan ditambah ya Pembayaran semua dibuat realistis Bila perlu sampai dengan pertengahan tahun 2021 Gak masalah Nah masalah investasi ini Sebaiknya Sio macan hati-hati ya Karena ada peluang tertipu Atau unfinished Ataupun juga kehilangan uang Apalagi kalau Anda berhubungan dengan Sio ular Jadi sebaiknya jangan investasi dulu deh bulan ini Kelinciku, kelinciku Agustus ini kelinci Sebaiknya jangan buka hutang-hutang baru Karena yang lama aja Kalian belum tentu bisa tepat membayarnya Coba ya Kalian harus realistis Atur ulang Hutang-hutang Anda Supaya pembayarannya masuk akal Dan kalian bisa menepatinya Gak boleh kebanyakan maunya dulu Investasi juga jangan dulu deh Takutnya ada peluang mandak Ataupun juga kehilangan uang Ataupun juga tertipu teman Hati-hati ya Sio kelinci Apalagi berhubungan dengan Sio ayam Wah 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 Sio naga Keliatannya bulan Agustus ini Banyak sekali kesempatan Dan juga bulan Agustus ini Keliatannya kalian lagi butuh banyak uang Untuk mengembangkan pikiran-pikiran kalian Jadi gini Kalau kalian butuh uang Dan akhirnya harus membuka Hutang-hutang baru Dan apabila sudah terencana dengan matang Dengan jangka waktu yang sangat masuk akal Dan tentunya kalian kuat Untuk membayar kecilannya loh Bolehlah asalkan realistis ya Sio naga Investasi akan disesuaikan dengan hutang-hutang Dan bolehlah investasi asal jangka waktunya 1 tahun Dan ini tentunya sesuai dengan kemampuan kalian Aduh-duh-duh-duh-duh Sio ular Kalau kalian punya hutang-hutang yang jatuh tempo Agustus ini Hati-hati ya Takutnya kalian gak mampu bayar Nah itu dia Jadi coba kalian atur ulang hutang-hutang anda Di bulan Agustus ini Sebaiknya jangan buka hutang-hutang baru lagi dulu sih Selesaikan dulu yang lama ya Atur jangka waktunya Supaya kamu bisa menyelesaikannya dengan baik Sesuai dengan kemampuan kamu Dan untuk investasi buat Sio ular Jangan dulu daripada masalah Nanti stres atau kehilangan uang Atau tertipu Dan masih banyak hal-hal lainnya yang tidak sesuai rencana Apalagi jika Sio ular berhubungan dengan Sio macan Jadi bulan ini disarankan Sio ular Untuk menahan diri dulu dalam investasi Sio puda Kayaknya nih tahun ini buat Sio puda memang berat Banyak hutang-hutang yang tidak sesuai rencana Dan bahkan jangan-jangan kalian tidak mampu bayar hutang-hutang kalian Cobalah untuk berhemat Dan mengatur ulang keuangan Atur kembali jangka waktu hutang-hutang anda Supaya anda tidak terbebani Dan kayaknya nih buat Sio puda untuk investasi No, 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 no Jangan dulu ya Daripada kamu stres Dan tidak ada hasil Tahun ini tahan diri dulu deh Halo Sio kambing yang baik hati dan gak suka macem-macem Sepertinya keuangan Agustus ini kalian aman sih Apalagi kalian tidak suka melakukan hal yang sangat beresiko Kalian sangat tahu diri dan kayaknya sih kalian juga gak suka utang banyak-banyak Kalau ada hutang pun kelihatannya sesuai dengan kemampuan kalian Investasi sepertinya kalian juga gak tertarik Oke, lebih baik begitu Jangan berinvestasi dulu ya buat Sio kambing Wah Sio monyet, give up nih saya Kalau sampai bulan Agustus ini kalian juga pikirannya masih suka loncat sana Loncat sini dan bercabang-cabang Selain itu juga kalian punya banyak hutang Hati-hati loh Kalian gak boleh buka hutangan baru Dan juga cicilan bulan ini aja belum tentu bisa kebayar Aduh coba deh Sio monyet ubah gaya hidup kalian untuk 1 tahun ke depan Supaya kondisi perekonomian kalian aman Dan juga nih untuk investasi Sio monyet jangan dulu deh Tahan, tahan, tahan Jangan kebanyakan maunya Tahan diri dulu ya Jalani apa yang sudah ada Dan bertahan stabil juga udah bagus Dan investasi buat Sio monyet hati-hati bodong loh Apalagi berhubungan dengan Sio ular Jangan berinvestasi dulu ya Sio ayam yang memiliki visi yang sangat tinggi Bulan ini harus berhati-hati loh Jangan sampai kalian bermasalah dengan keuangan dan perekonomian Hutang-utang yang ada aja belum tentu mampu bayar Agak maksasi tapi harus dibayar, harus bisa Selain itu sebaiknya kalian harus mengatur ulang Jatuh tempo hutang-utang kalian 6-8 bulan ke depan Supaya gak terlalu berat Dan juga saya rasa untuk investasi hati-hati ya Takutnya masalah gak balik modal Apalagi kalau kalian berhubungan dengan Sio kelinci Nah ini dia nih Sio anjing yang sangat suka kenyamanan Bulan ini gua ngeduluh deh comfort zone kalian Coba selesaikan hutang-hutang kalian Dan atur ulang strategi hutang-hutang kalian Yang jatuh tempo Kalau bisa dimundurkan sedikit Asal kalian tetap semangat Kalau terpaksa buka hutang baru sedikit gak masalah Asal realistis dan masuk akal Untuk motivasi kerja Dan investasi saya sarankan untuk Sio anjing Boleh sih tapi kecil sedikit aja Ya Sio babi bulan ini kalian agak sedikit berat Dan penuh perjuangan Gak boleh males nih Harus lebih semangat Hutang-hutang harus dibayarkan Bila perlu coba atur ulang keuangan kamu Supaya lebih memotivasi untuk bergerak Dan juga untuk investasi bisnis Mestinya sih buat Sio babi masih boleh Asalkan sedikit perlahan Tapi pasti harus motivasi ya Jangan sampai males Nah teman-teman sekalian Dari semua ramalan Tentang hutang-hutang Dan investasi yang ada Di kuartal terakhir Tahun tikus togam Kesimpulannya adalah Yang pertama Hutang masuk ke Agustus ini Harus diatur ulang Baik jangka waktu Ataupun penambahan pengembangan hutang tersebut Yang kedua Jangan sampai masalah keuangan Yang berdampak terhadap kehidupan ekonomi Satu persatu Selesaikan hutang Anda Kalau mau nambah hutang baru Sebaiknya buat analisa yang matang ya Jangan sampai bermasalah keuangan Yang akhirnya bisa bermasalah ekonomi Yang ketiga nih Investasi di bulan Agustus ini Banyak yang sangat menyeramkan Sebaiknya Tunda dulu deh Jangan investasi di bulan Gosman Takutnya terjadi apa-apa Kecuali nih Buat Anda yang bersionaga Kalau udah siap Boleh Asal penuh persiapan dan strategi Ayo teman-teman semua Pelan-pelan nih Kita ubah Cara pikir ekonomi Dan atur ulang Semua strategi keuangan kita masing-masing Jangan sampai bermasalah ekonomi ya Di bulan Agustus ini Sebaiknya Tunda dulu deh investasi kalian Nah teman-teman demikianlah Ramalan putang-putang Dan investasi Menuju kuartal akhir Tahun Tikus Logam 2020 Jangan lupa ya Untuk like, share, dan subscribe Jenny Feng Shui Friends for Life Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih.